Jadi ini adalah Tyler Swift guys Apa yang aneh sama Tyler Swift? Tunggu, 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 tunggu Kalian gak akan nemuin keanehan Kalau kalian gak liat foto perempuan yang satu ini guys Perempuan ini adalah Zina LaVey Dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika guys Dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan guys Apa hubungannya sama konspirasi guys? Halo internet, it's Nia and welcome back to my channel Baiklah, ini channel Kudirama, channel yang mempunyai sepak album Channel yang mempunyai segi dalam fakta dan informasi menarik di seluruhnya guys Oke, hari ini aku mau membahas tentang konspirasi tentang salah satu artis terkenal di Amerika Siapa dia? Oke, jadi ini adalah Tyler Swift guys Apa yang aneh sama Tyler Swift? Tunggu, tunggu, tunggu Kalian gak akan nemuin keanehan kalau kalian gak liat foto perempuan yang satu ini guys Perempuan ini adalah Zina LaVey Dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika guys Dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan guys Aku hubungannya sama konspirasi guys Jadi nih guys, di tahun 2000-an itu guys Banyak banget orang bertweet di Twitter itu Kalau si Tyler Swift ini adalah reinkarnasi dari si Zina ini Karena si Zina tadi itu kan beralih aliran menjadi Buddha gitu kan Peragama Buddha Jadi si para netizen ini menganggap si Tyler Swift ini adalah penggantinya si Zina ini guys Karena wajahnya mereka yang mirip banget Netizennya sering menyamput palken dan mencari-cari simbol setan ya guys Buat disamput poikin sama si Tyler Swift ini guys Dan mereka juga mencari bagian dari musik-musik Tyler Swift yang mengandung katakan Illuminati nih guys Teori konspirasinya adalah Tyler Swift ini diambil dan digantikan oleh Illuminati dengan tiruan Zina LaVey Nah gimana guys untuk informasi yang satu ini guys Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya Serta subscribe channel aku Dan aktifik notifikasinya bagi kalian yang pertama kali tau informasi terbaru dari channel aku Nirama guys Dan jangan lupa juga bagiin sebaik banyak latar teman-teman kalian ke keluarga kalian Biar mereka juga tau video yang satu ini guys And all of us, bye-bye Sampai jumpa di next video selanjutnya guys Sampai jumpa di next video selanjutnya guys